Selamat malam, hari ketujuh pencarian Air Asia KZ-8501, tim gabungan menemukan sejumlah serpihan yang diakini bagian pesawat. Sementara hingga Sabtu malam baru 30 jenazah korban yang berhasil ditemukan. 6 diantaranya telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Selain menemukan bagian pesawat, kapal milik Singapura juga mendeteksi sejumlah objek yang diduga barang milik penumpang. Kemudian ditemukan juga serpihan oleh kapal RSS Persisten Singapura berupa tas warna oranya dengan ukuran 60 x 30 cm dan serpian papan. Sementara Sabtu siang, tim DVI Polda Jatim merilis identitas dua jenazah korban Air Asia KZ-8501 yang berhasil teridentifikasi. Kedua jenazah diidentifikasi dengan metode primer, yaitu dari penampakan fisik, sidik jari, dan properti yang masih melekat di tubuh korban. Dengan jenazah label B008 atas nama T. Meji Teja Kusuma. Yang kedua, jenazah dengan label B003 teridentifikasi atas nama Hendra Gunawan Sawal. Hendra Gunawan Sawal. Seorang laki-laki usia 23 tahun, alamat Jalan Gundih, dan 4-11 bubutan Surabaya. Hingga saat ini tim DVI Polda Jatim telah berhasil mengidentifikasi enam dari total 30 jenazah yang ditemukan dan berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Keenam jenazah tersebut telah diserahkan kepada keluarga dan sebagian telah dimakamkan. Dari jenazah yang teridentifikasi, seluruhnya adalah warga negara Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.